Intro Cristiano Ronaldo baru beberapa bulan membela Al-Nassar. Kini sudah ada rumor CR7 akan meninggalkan klub Saudi itu. Cristiano Ronaldo baru 4 bulan menjalani karirnya sebagai pemain Al-Nassar. Dalam waktu yang masih terbilang singkat itu, Ronaldo ternyata mulai tidak betah dan berkeinginan balik ke salah satu mantan klubnya Real Madrid. Bagi Ronaldo, bergabung dengan Al-Nassar pada Januari 2023 lalu memang jadi tantangan baru. Sebelumnya ia tidak pernah berkarir di luar Eropa. Banyak laporan menyebutkan bahwa keputusan merantau ke Arab Saudi bukan sepenuhnya kemauan sang pemain. Ronaldo masih ingin bermain di Eropa, tetapi kala itu tidak ada tim yang mau dan bisa menampungnya. Kebetulan Al-Nassar datang dengan tawaran yang sangat menggoda. Gaji 200 euro per tahun membuat Ronaldo jadi pemain bergaji termahal di dunia. Perbedaan budaya yang sangat kontras antara Eropa dan Timur Tengah lah yang jadi alasannya tidak betah. Perbedaan bahasa juga jadi tembok besar bagi Ronaldo menjalani kehidupannya di sana. Mendengar kabar itu, isu kembalinya Ronaldo ke Real Madrid pun terdengar kencang. Namun si R7 kembali ke Santiago Bernabeu dengan status berbeda. Menurut laporan dari media asal Spanyol, Ronaldo ingin kembali ke Eropa dan Madrid pun siap menampung kapten Timnas Portugal tersebut. Hanya saja, Los Blancos tidak tertarik sama sekali merekrut Ronaldo sebagai pemain. Salah satu faktor yang membuat Madrid tak akan merekrut Ronaldo sebagai pemain lagi. Karena umur si R7 yang sudah terlalu tua, Ronaldo akan direkrut Madrid sebagai brand ambasador atau duta merek klub tersebut. Florentino Perez telah menjamin bahwa Ronaldo tidak akan kekurangan pekerjaan di Santiago Bernabeu. Tapi jelas, dia tidak akan melakukannya untuk menjadi pemain karena dianggap tertutup. Madrid tampaknya tertarik menjadikan sosok Ronaldo sebagai daya tarik klub tersebut. Tak dapat dibukiri, nama Ronaldo begitu besar sehingga kehadirannya pun akan selalu menjadi pusat perhatian dunia. Keinginan Madrid membawa pulang Ronaldo sepertinya sejalan dengan keinginan kekasih si R7, Jorjina Rodriguez. Dia dikabarkan sangat menginginkan kembali ke ibu kota Spanyol tempat ia bertemu mega bintang Al-Nasar tersebut. Ronaldo dianggap sebagai salah satu legenda Madrid. Selama sembilan musim bergabung dengan Los Blancos, dia sudah mengumpulkan 451 gol dalam 438 penampilan selama waktunya di Bernabeu. Ronaldo setidaknya berhasil berkontribusi memenangkan 4 gelar Liga Champions, 3 tropi piala dunia antar klub, 2 gelar Copa del Rey, dan 2 piala Super Spanyol. Si R7 sudah dikontrak klub asal Arab Saudi itu hingga akhir Juni 2025. Jadi masih ada kurang lebih 2 tahun lagi kontrak Ronaldo bersama Al-Nasar. Karenanya Ronaldo bisa saja tetap memilih bertahan di Al-Nasar dalam waktu dekat ini. Barulah pada akhir kontraknya, Ronaldo bisa kembali ke Madrid. Di sisi lain, Trisjano Ronaldo membuktikan diri bahwa talenta besar bisa mengalahkan bagian tubuh terkuatnya. Torehan gol sang mega bintang terus mengalir meski ia sudah berusia 38 tahun. Ronaldo kini sudah mencetak 835 gol di semua ajang, baik level klub maupun tim nasional. Kaki kanan Ronaldo sebagai bagian terkuat tentu menjadi penyumbang terbanyak sejauh ini. Pemain berjuluk si R7 tersebut sudah mencetak total 535 gol dengan kaki kanannya. Sebanyak 142 gol dibukukan oleh mantan pemain Real Madrid tersebut lewat sundulan. Gol lainnya dibukukan Ronaldo lewat bagian tubuhnya yang lain dan tidak kalah tajam. Melihat statistik ini, wajar jika lawan kesulitan untuk menghentikan laju si R7 saat bermain. Ia sudah menjelajahi Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia dan kini Liga Arab Saudi. Pengalaman panjang membuatnya tidak kesulitan untuk tetap menjaga catatan gol di kompetisi yang berbeda. Ronaldo akan selamanya dikenal sebagai salah satu bomber berbahaya dan ditakuti oleh lawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!